Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah banyak anak-an setelah pilih mulai kepanasan padahal bocil cuman nyinggol nggak nyinggolnya pakai perasaan nggak nyinggolnya terlalu marah-marah kayak sutrad-sutrad kalian ini kalau bocil ini cengengesan itu berarti bocil lu seneng bahagia jadi menyampaikan itu hati-hati itu seneng gitu ya jangan kayak sutrad-sutrad gue kalau mau menyampaikan sesuatu dengan marah-marah kayak engkong ya situasi ya teman-teman jadi banyak sekali saya malah teringat imam syafi'i pernah berkata jikakah jika kamu menyampaikan kebenaran kamu akan mendapat dua reaksi nih ya teman-teman kamu akan mendapat dua reaksi yang pertama reaksi orang cerdas akan merenung jika disampaikan kebenaran tuh orang cerdas itu akan merenung dikritik akan merenung bener nggak nggak tapi kata imam syafi'i yang kedua orang bodoh akan tersinggung nah gitu teman-teman kata imam syafi'i itu kalau kita menyampaikan kebenaran yang pertama orang itu akan merenung bener nggak orang yang dikatakan ini yang dikritik seseorang itu bener nggak gitu kata imam syafi'i terus yang kedua itu kalau orang bodoh itu gampang tersinggung teman-teman jadi mohon maaf jika bocil ini kata-katanya menyinggung teman-teman ya teman-teman sekte salafi wahabi ini mohon maaf oh iya sebagai Ustadz ini kita membahas tentang Ustadz ya teman-teman Ustadz ini kalau sudah berfatwa berfatwa tentang agama ya harus konsisten teman-teman ya saya akan merekses video beliau ini dianggap seorang Ustadz mengharamkan musik seharusnya kalau beliau mengharamkan sebuah musik itu harus konsisten sama pembahasannya pembicaraannya atau dengan fatwanya kalau semuanya Ustadz mengatakan musik haram ya sudah haram terus perlihatkanlah contoh-contoh sehingga jamaahnya itu bisa meniru lisannya mengatakan haram musik itu haram tapi di lapangan kenyataannya perbuatannya seseorang itu tidak mencerminkan seperti apa yang difatwakan orang misalnya contoh saya akan merekses sebuah video ini Ustadz sekte nih mungkin kalian tahu siapa yang akan saya reaksennya kita lihat videonya dengan buktinya ya teman-teman sekalian saya akan memberikan bukti Ustadz ini dengan keras menyanyakan musik Tuhan oke nggak masalah ikhtilah masalah musik ya teman-teman ya Coba kita dengarkan Bismillahirrohmanirrohim kosidah apabila diniatkan sebagai bentuk ibadah maka bintah enggak ada sedangkan kosidah diniatkan bentuk ibadah katanya teman-teman kita lanjut lagi musik haram alat musik dan lain-lain haram musik haram sitah diniakan musik-musik haram lanjut lagi ini siapa teman-teman katanya musik itu haram ini siapa nih teman-teman ini Ustadz kalian ini Ustadz kalian ini nyanyi-nyanyi teman-teman ini kok nyanyi-nyanyi ini maksudnya gimana ini seharusnya kalau Ustadz berfatwa mencontohkan kalau musik haram ya haram Ustadz kok ini kok ada nyanyi-nyanyi ini teman-teman ini yang barusan yang berfatwa haram musik ini kan ya nah Ustadz siapa ini ayo ngaku Ustadznya siapa ini Ustadznya siapa buat pengikut sekte salafi anakan atau belajar menjadi sekte salafi wabi tolong Panjenengan tiru Ustadz Panjenengan kalau misalnya mengatakan haram seharusnya dibarengi dengan contoh atau tingkah laku yang mengharamkan musik ya tapi apa kenyataannya Ustadz ini mengatakan kalau musik itu haram tidak boleh dilakukan tapi contohnya Ustadz kalian kok malah nyanyi-nyanyi itu gimana ini maksudnya ayo komen bagi anakan sekte salafi wabi tolong komen apa maksudnya Ustadz ini ini Ustadz kalian kan Ustadz kalian kan kemarin minta bukti giliran sekarang saya kasih bukti seperti ini saya pengen tahu gimana komennya sekte salafi wabi ini anakan ini mengharamkan musik oke oke bagus hal musik haram tapi seharusnya memberi contoh dong jangan kayak gini malah bikin malu ya teman-teman ya bikin malu sekali kalau sumpamanya seorang da'i mengharamkan musik tapi kenyataannya dia sendiri malah nyanyi-nyanyi aduh merah Astagfirullah nanti gini lah apa pemikiran sutat-sutat Uheb ini pemikiran sutat-sutat Uheb ini bagi saya itu sangat dangkal teman-teman dikenyataan itu tidak sesuai sama apa yang difatwakan tulisannya jika dikasih bukti ini bagaimana nanti respon pada sutat-sutat Uheb ini Astagfirullah nanti ayo komen pendukungnya para sutat Uheb ini komen masih kurang bukti apalagi ayo komen inilah yang saya maksudkan santri-santri itu membantah ya pemahaman seperti ini jadinya itu pengen mengharamkan sesuatu tapi kenyataannya di lapangan yang mengharamkan itu melakukan keharaman seperti itu temen-temen gimana ya ayo 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 apakah kalian sadar ayo 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 komen saya tunggu saya pengen merespon apa kalian ini pengen merespon pendukungnya sutat-sutat Uheb ini saya pengen tahu gimana respon kalian nah ini saya barusan olahraga ini olahraga semangat terus sekalian mau nge-reaction sebuah video mengharamkan musik tapi yang orang yang mengharamkan ini bikin ketawa para santri-santri ini kalau berfatwa ustad tolong sampaikan kepada ustad yang bersangkutan kalau berfatwa disan panjendengan mengatakan haram di lapangan juga harus diikuti dengan tingkah lagunya biar jamaahnya itu bisa mengikuti oh ustad kurek mencontohkan baik ustad kurek nah kalau kita kalau memang seneng musik ya seneng musik dengan hukumnya musik ikhtilaf ya kebanyakan memang ya haram oke haram ustad oke tapi ustadnya kok malah nyanyi-nyanyi kayak tadi gini-gini katanya ada yang komen oh ini orang ini enggak tahu adab cengengesan pocil ini seneng teman-teman menunjukkan kalau kita selalu bahagia selalu seneng dalam keadaan apapun selalu bersyukur jadi orang yang mendengarkan lisan kita ini berbicara pun seneng gitu daripada kayak ustad ngkong hasil cuas haram kayak ustad suhubi serem memfatwakan enggak boleh haram haram gitu kan enggak seru ya teman-teman jadi kalau sama bocidi ini pengen mengajak sama teman-teman bahagia bahagia selalu sehat selalu saya pengen tahu ini greget pengen tahu nanti pengen tahu komen-komennya para sutad uhubi ini pengen tahu ya saya ingatkan lagi seperti kata al-imam usyafi'i dari awal tadi saya katakan jika kamu menyampaikan kebenaran akan ada dua reaksi satu jika orang itu berilmu akan merenung apa yang disampaikan bocidi ini benar atau tidak tapi jika itu orang yang bodoh itu mudah tersinggung gitu ya teman-teman akhirul kalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati salam bocidi dari Madura wuhh barisan istirahat nih teman-teman ya selamat menikmati